Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisi Nobel bagian 861 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Jagukan lagi saat sepit, masa lalu telah berlalu dan yang terpenting sekarang adalah masa depan Pada hari-hari berikutnya orang-orang dari semua kekuatan besar datang untuk mengunjungi Kinchen satu demi satu Pakar dari semua suku di benua Tianwu, mereka semua telah datang Semua orang tahu bahwa Papi Lunchendi telah menyelamatkan daratan Banyak orang datang ke kota Tianlei dari berbagai wilayah Atau kota di dekat Lei Zhou hanya untuk melihat dari dekat wajah asli Kinchen Melihat kota Tianlei yang penuh sesak, budak hitam itu sedikit tidak berdaya Mereka menerima beberapa kekuatan terata satu demi satu Dan menangani urusan khusus dengan sangat baik Selain itu Papi Lunchendi akan membangun patung Kinchen di luar kota Tianlei Dimana Laut Guntur awalnya dan juga membangun lapangan besar Untuk dikagumi oleh semua warga di benua Tianwu Kinchen tidak peduli dengan hal semacam ini dan bahkan tidak berpikir itu perlu Namun para budak hitam dan yang lainnya bahkan para penguasa alam suci dari kekuatan lain Mereka semua bersih keras Karena mereka semua mengatakan bahwa dunia harus ingat bahwa benua Tianwu siapa yang membawa kedamaian di daratan ini Selain itu pendirian khusus dari seluruh patung tidak memerlukan Papi Lunchendi untuk melakukannya Papi Lunchendi hanya perlu merumuskan rencana Dan banyak orang di seluruh benua telah menyumbangkan tenaga dan sumber daya secara sukarela untuk membangunnya Di bawah mobilisasi banyak master suci dan kekuatan tertinggi Patung besar ini hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk berdiri sepenuhnya Ukirannya jelas dan menggunakan besi bintang terkeras di daratan Yang diintegrasikan ke dalam kristal suci Dan itu terbuat dari bahan suci Sungguh luar biasa Akan tetapi tepat ketika patung ini terbentuk Qin Chen telah meninggalkan kota Tianlei dan dia pergi ke dunia rahasia khusus Itu adalah Death Cannon Hembusan angin yang tak terbatas melolong seperti hantu di Death Cannon Ini adalah salah satu tempat telarang teratas di domain seni beladiri di benua Tianwu Dan ini juga merupakan tempat di mana banyak ahli dalam domain seni beladiri telah mendengarnya Jika Laut Guntur pernah menjadi tempat terlarang tetapi pinggiran luarnya dapat membuat orang mengeraskan daging Begitu banyak Master Martial Emperor yang menginginkannya Maka ngarai kematian ini itu adalah jadi sejati Tidak ada prajurit yang akan datang kesini Karena dikabarkan bahwa prajurit yang jatuh ke ngarai kematian tidak pernah selamat Ini adalah jadi yang bisa menelan semua prajurit yang memasukinya itu seperti jurang maut Tidak ada yang tahu bagaimana Death Cannon terbentuk Tampaknya itu sudah ada disini sejak jaman kuno Dan itu tidak dapat diakses selama ribuan tahun Ngarai kematian Berdiri di puncak Death Cannon, King Chen terdiam dia bergumam pada dirinya sendiri Saat itu dia dikejar dan dibunuh oleh Peng Shaoyu dan Sang Guan Sinner Pada saat terakhir dia melompat ke Death Cannon dan menemukan jalannya sendiri Pada akhirnya dia tidak mati Dia secara tidak sengaja terlahir kembali Kehidupan yang benar-benar baru Ketika dia datang ke Death Cannon lagi King Chen merasa seperti hidup jauh Dia berdiri di langit di atas Death Cannon menatap ke bawah Dinarai Angin hitam meraung seperti iblis yang membuka mulut besar dan melap segalanya Tidak ada salju King Chen bergumam bahwa dia datang ke Death Cannon kali ini Tidak hanya untuk menjelajahi tempat kematian dari kehidupan sebelumnya Tetapi yang lebih penting untuk mencari sahabatnya yaitu Ji Wuxu Setelah berita bahwa dia telah jatuh di Death Cannon tahun itu Temannya Ji Wuxu, kakek dari Jiruyu Dia dengan tegas masuk ke Death Cannon dan hidup dan matinya masih belum diketahui Wuxu, kamu terlalu bodoh Kata King Chen dia berkata dengan sedih Ini adalah Death Cannon Bahkan ahli terata seperti Sanggwan Sinner tidak berani memasukinya Tetapi Ji Wuxu dengan tegas memasuki Death Cannon sendirian Untuk menemukan jejaknya Betapa bodohnya itu Tetapi King Chen sangat tersentuh di hatinya Wuxu, saya terlambat tidak peduli apakah anda hidup atau mati Saya akan menemukan anda kembali Dan saya akan melihat orang-orang dalam hidup dan orang mati dalam kematian Kata King Chen setelah mengatakan itu dia melompat ke Death Cannon dalam sekejap Dan kesadaran spiritualnya yang perkasa dari setengah langkah guru suci sudah tersapu seperti lautan Kesadaran spiritual King Chen saat ini begitu kuat Sehingga satu pikiran saja sudah cukup untuk menyapu seluruh benua Tianwu Tetapi ada beberapa area terlarang yang tidak dapat langsung disapu oleh King Chen Death Cannon ini tentu saja adalah salah satunya Itulah sebabnya King Chen ingin datang sendiri Saat ini kesadaran spiritualnya dengan cepat meresap Sepuluh mil, seratus mil, ribuan mil Death Cannon ini jaraknya puluhan ribu mil Dan itu belum berakhir Dan yang mewujudkan King Chen adalah setelah ribuan mil Kesadaran King Chen benar-benar gelap Seolah-olah telah dihalangi dan ditelan Apa? Kata King Chen dia terkejut Dengan kekuatannya saat ini Guru suci biasa tidak akan dapat menghentikan pemindaian kesadaran ilahinya Terutama kekuatan jiwanya yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan dia juga merupakan putra dari benua Tianwu Dia diperkati oleh sumber benua Tianwu Seharusnya tidak ada tempat di benua Tianwu yang tidak bisa dipindai olehnya Death Cannon ini setidaknya merupakan tanah telarang bagi guru suci Dan bahkan itu bukanlah guru suci biasa Kata King Chen dia sangat ingin tahu tentang Death Cannon ini Awalnya dia pikir dia bisa mengintip ke dasar Death Cannon secara langsung Tetapi sekarang dia segera mengerti bahwa Death Cannon jelas tidak sesederhana itu Turun dan lihat Kata King Chen Dia adalah ahli yang berani Dan dia memiliki banyak keraguan tentang Death Cannon Jika dia jatuh ke ngarai saat itu Apakah mayatnya juga akan berada di bawah ngarai? Segera King Chen melompat turun dan dengan cepat terbang menuju dasar Death Cannon Hembusan angin yang tak terbatas melolong Daging yang dapat dengan mudah merusak Bahkan tubuh meretia lemperor Secara alami bukan apa-apa bagi King Chen Tetapi ketika dia masuk dan mencapai kedalaman 10.000 li King Chen melihat ngarai kematian di bawah 10.000 li Itu adalah sepotong kegelapan Dan kehidupan yang menakutkan benar-benar menyelimuti ruang ini Tampaknya jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya menangis di bawah Yang sangat menyeramkan Apakah ini semacam kekuatan jiwa? Jiwa yang kesal Serangkaian tangisan hantu dan suara melolong terdengar Mencoba memasuki pikiran King Chen dan membingungkannya Tetapi King Chen tetap tidak bergerak Dengan tingkat kultipasinya saat ini Jiwa biasa tidak bisa membingungkannya sama sekali Kekuatan jiwa ini dapat dengan mudah mengambil jiwa dan vitalitas dari Master Martial Emperor Tetapi untuk King Chen Itu masihlah terlalu lemah Dia bahkan bisa menahan dampak jiwa dari Lord of the Abyss Bagaimana dia bisa takut dengan ancaman di sini? King Chen memasuki ribuan mil dalam sekejap Dan tiba-tiba telinganya terus meraung seperti hantu Cakar berdarah sepertinya menembus tubuhnya Tetapi ketika King Chen melepaskan api bencana Segera ada tangisan yang lebih menyedihkan Itu menghilang ke dalam kehampaan Api bencana dan api neraka adalah api asal dari bencana tertinggi alam iblis Dan berurusan dengan jiwa-jiwa yang kesal ini itu sangatlah mudah Akhirnya saya tidak tahu berapa lama tiba-tiba King Chen mendarat Boom Ketika tubuh King Chen mendarat Dia merasa seolah-olah telah menginjak tanah Dalam sekejap Energi kematian yang tak ada abisnya di sekitarnya menyelimutinya Mencoba menyelimuti vitalitasnya Tetapi itu ditelan oleh bencana dan api Dan itu tidak memberikan pengaruh apapun kepada King Chen Mungkinkah Ji Wuxu telah meninggal di sini? Kata King Chen hatinya bergetar Serangan sebelumnya itu bukan apa-apa bagi ahli seperti King Chen Tetapi bagi ahli seperti Ji Wuxu Itu merupakan mimpi buruk dan bisa jatuh dalam sekejap Bisakah Ji Wuxu bertahan di sini? Ini hanyalah kehidupan dengan 9 kematian Tidak bahkan 10 kematian Kata King Chen Segera kekuatan jiwanya menyebar Dan hatinya tenggelam sepenuhnya Dia tidak lagi menganggap Ji Wuxu masih hidup Tetapi mencoba untuk menemukan mayat Ji Wuxu Namun ada banyak mayat di sini Setelah jiwa King Chen melewatinya Dia tiba-tiba tidak menemukan mayat Ji Wuxu Bukankah Ji Wuxu mati di sini? King Chen terkejut Tidak mungkin dengan kekuatan Martial Emperor Ji Wuxu Meskipun dia kuat Tetapi dia tidak pernah mencapai puncak Martial Emperor Selama dia masuk ke sini dia pasti akan mati Tidak mungkin dia melangkah lebih jauh ke dalam Apalagi Ji Wuxu baru jatuh selama 300 tahun Menurut kebenaran Tubuhnya harus berada di permukaan dasar ngarai ini Namun King Chen memindainya lagi Tetapi tidak menemukan mayat Ji Wuxu sama sekali Bahkan mayatnya sendiri pun di kehidupan sebelumnya tidak ada King Chen dengan hati-hati mencari di sini Akal ilahinya mencari inci demi inci Tetapi dia masih tidak dapat menemukan tubuhnya Dan juga tubuh Ji Wuxu Saya jatuh langsung dari dead canon di kehidupan sebelumnya Saya kehilangan kesadaran setelah jatuh ke ngarai Menurut alasannya Ada dua kemungkinan Salah satunya adalah buku kuno misterius itu Membawa jiwaku kembali ke masa depan ke 300 tahun kemudian Pertama-tama Jenajahku pasti masih ada di sini Dan seharusnya berada di dekat sini Tidak mungkin lebih jauh Tetapi mengapa tidak dapat ditemukan? Kata King Chen dia menurutkan kening Meskipun di kehidupan sebelumnya King Chen hanyalah basis kultipasi Martial Superin Dalam keadaan normal Tubuh Martial Superin akan diawetkan selama ratusan tahun Dan ribuan tahun tidak akan menjadi masalah Karena meskipun King Chen di kehidupan sebelumnya tidak berada pada level tinggi Tetapi dia sudah berada di level emas Ada pun Martial Emperor Tak perlu dikatakan lagi Setidaknya itu bisa bertahan lebih dari seribu tahun Tetapi King Chen ada di sini Tetapi dia tidak dapat merasakan nafas mayat dari kehidupan sebelumnya Mungkinkah buku kuno misterius itu juga membawa tubuh saya? Kata King Chen selain itu dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain Tetapi jika demikian Bagaimana dengan mayat Ji Wuxu? Mengapa juga tidak ada di sini? King Chen bisa merasakan bahwa beberapa mayat di sini tidak jauh Ada yang berusia ratusan tahun Bahkan ada mayat yang baru meninggal puluhan tahun Belum lagi yang terpanjang Ada juga yang patah Hanya ada beberapa pecahan yang tersisa Setidaknya berusia ribuan tahun Yang berarti banyak pejuang telah jatuh di sini dan mati di sini selama bertahun-tahun Mayat mereka semua ada di sini Mengapa mayat Ji Wuxu tidak ada? Mungkinkah ada sesuatu di ngarai kematian ini yang mengambil mayat di sini Tetapi mengapa mereka mengambil mayat Ji Wuxu dan aku? Kata King Chen dia mengerutkan kening dan dia jatuh ke dalam kebingungan Tentu saja ada kemungkinan lain yaitu Ji Wuxu masih hidup Dan mengambil mayat dari kehidupan sebelumnya Tetapi kemungkinan ini terlalu lendah Karena tubuhku dan tubuh Ji Wuxu tidak ada di sini Maka pergi ke kedalaman deadcan ini dan lihat Mungkin akan ada beberapa keuntungan Mungkin juga Ji Wuxu belum mati Lagipula dia adalah orang yang telah memasuki ranah rahasia keluarga Ji Dan dia telah mewarisi warisan dari lelur keluarga Ji Dan dia mungkin belum tentu mati di sini Kata King Chen tiba-tiba matanya berbinar Ini sangat mungkin King Chen segera menjadi bersemangat Pikirannya segera bergerak dan kekuatan jiwanya langsung menyebar Dengan hati-hati mengamati segala sesuatu di sekitarnya Apa? Tiba-tiba ekspresi King Chen berubah Karena dia merasa ada sesuatu di kedalaman deadcanon yang perlahan menyerap kekuatan jiwanya Deadcanon dapat menyerap vitalitas dan jiwa manusia Dia tidak terkejut Di area terlarang apapun bisa terjadi Tetapi dia adalah master setengah langkah guru suci Dalam hal kekuatan jiwa Itu bahkan lebih baik daripada guru suci pada umumnya Aneh, pasti ada sesuatu yang aneh di sini Kata King Chen ekspresinya berubah Dia memadatkan jiwanya Menatap ke kedalaman deadcanon Selangkah demi selangkah menuju kedalaman Seluruh deadcanon nampak sangat besar Saat King Chen terus memperdalam Dia merasakan kekuatan kematian yang semakin kuat meresap Tiba-tiba terdengar retakan King Chen merasakan jeda di kakinya Seolah-olah dia telah menginjak kerangka Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat kerangka berbintik putih yang patah Saya tidak tahu sudah berapa lama kerangka ini ada di sini Itu sudah sangat kering Setelah menginjaknya Itu hancur dengan mudah Tetapi King Chen merasakan kekuatan alam suci yang samar dari atas tulang itu Ahli alam suci Tatapan King Chen memadat Ada master alam suci di deadcanon ini Anda tahu benua Tianwu tidak pernah melihat master alam suci selama bertahun-tahun Deadcanon sudah ada dari zaman kuno Bisakah dikatakan bahwa yang jatuh di sini adalah master alam suci di zaman kuno? Kata King Chen dia menebak Kemudian King Chen melihat bahwa dia telah menginjak kerangka lainnya Dan jumlah kerangka di sini bukanlah jumlah yang kecil King Chen bahkan melihat banyak siniman belah diri suci yang jelas bukanlah manusia Kerangka ini jelas bukan kerangka manusia Apakah itu penguasa suci dari rasa lain? King Chen segera menjadi menakjubkan jika itu adalah master manusia dari zaman kuno Maka tidak ada masalah Lagi pula ada banyak master manusia di sini pada zaman kuno Tetapi sekarang King Chen melihat master dari rasa lain King Chen segera menjadi waspada Mungkinkah banyak master yang telah masuk ke sini? Kata King Chen Akan tetapi ketika King Chen berjalan lebih dalam Dia terkejut ketika menemukan bahwa Ada terlalu banyak mayat di sini Mayat itu padat seperti lautan mayat dan darah Apakah ini juga tanah telarang yang mirip dengan tanah telarang dewa di benua Tianwu? Di jabahan kuno Adakah tempat yang tak terhitung jumlahnya di mana para master alam suci bertarung? Selain itu adakah tempat di mana berbagai ras di surga bisa bertarung? Kata King Chen dia mengubah ekspresinya Dan berbagai spekulasi muncul di hatinya Saat ini hanya ini yang mungkin Terus melihat lebih dekat Indra spiritual King Chen merasakan bahwa Mayat-mayat ini telah jatuh untuk waktu yang lama Dan dia tidak dapat merasakan kehidupan sedikit pun Dan juga tidak ada napas Ji Wuxu di sini King Chen saat ini bahkan lebih penasaran dengan Death Cannon Yang bisa dia lihat hanyalah tanah yang gelap Yang diselimuti oleh napas kematian Dia tidak bisa melihat akhir dari tempat ini Di mana-mana hanya ada napas kematian Selanjutnya King Chen terbang Dia berbentuk seperti listrik Terbang di Death Cannon ini Awalnya King Chen masih sangat santai Tetapi saat dia terus memperdalam Dia juga merasakan sedikit tekanan Semakin dia pergi lebih dalam Semakin dalam Death Cannon Semakin menakutkan tempat itu Semakin banyak hantu yang menghantui Dan semakin menyeramkan Selain itu aura mayat di sini semakin menakutkan Dan wajah King Chen sedikit berubah Karena dia sudah merasakan jejak hukum suci surgawi Beberapa mayat di sini ternyata adalah master di ranah suci surgawi Apa yang terjadi di sini? Apa? Apa itu? Kata King Chen Dia tiba-tiba melihat kekedalaman Death Cannon Sepertinya ada sebuah sungai putih yang mengalir King Chen mengerutkan kening bagaimana bisa ada sebuah sungai putih di Death Cannon ini King Chen tercengang Dia dengan cepat mendekat dan bolak-balik melintasi angkasa Dan wajah sungai panjang ini muncul di depan mata King Chen dengan lebih jelas Ini King Chen tidak bisa menandiri untuk menghirup udara dingin Karena ada sungai putih tak berujung di depannya saat ini Dan ternyata yang memenuhi sungai putih itu bukanlah air putih Tetapi merupakan tulang putih Kerangkap padat Seperti pasir di sungai Gangga Itu tersebar di sungai panjang ini Dari kejauhan itu terlihat seperti sungai putih yang luas Faktanya ini adalah sungai panjangnya dibentuk oleh tulang yang tak terhitung jumlahnya Mayat yang tak terhitung jumlahnya Dan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya Pemandangan seperti ini sangat aneh Membuat orang ngeri pada pandangan pertama mereka Dan membuat orang merinding Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye